Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Shalom Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat pagi hari ini Buat hari ini berkati firmanmu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firmanmu Haleluya Amen Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Masmur 62 ayat 1-5 Masmur 62 ayat 1-5 Demikian bunyi firman Tuhan Untuk pemimpin biduan menurut Yudutun Masmur Daud Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku aku tidak akan goyah Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang Hendak meremukkan dia Hai kamu sekalian Seperti terhadap dinding yang miring Terhadap tembok yang hendak roboh Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi Mereka suka kepada dusta Dengan mulutnya mereka memberkati Tetapi dalam hatinya mereka mengutuki selap Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kalau kita baca ayat-ayat ini Ayat-ayat ini ditulis oleh Daud Dari pengalamannya Dari pengalamannya kita melihat ayat-ayat ini Dia sedang mengalami situasi atau kondisi yang tidak baik Kondisi situasi yang tidak menguntungkan Dia sedang bergumul dalam pergumulan yang besar Kalau kita baca dalam ayat 4 dan 5 Daud dikatakan bahwa Daud dikatakan sedang mengalami Dimana seseorang hendak menyerbu dia Dimana seseorang hendak meremukkan dia Dimana seseorang hendak mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi Bahkan dikatakan mereka ini seseorang ini suka kepada dusta Mereka ini dikatakan dengan mulut mereka memberkati Tetapi sesungguhnya dalam hatinya mereka mengutuki Kalau kita mengalami pengalaman situasi kondisi yang dialami oleh Daud Apa yang terjadi dengan kita Mungkin saja kita jadi serba salah Mungkin saja kita jadi serba ketakutan Serba kekhawatiran Mungkin saja kita jauh dari kata tenang Tetapi Daud katakan disini Hanya dekat Allah saja aku tenang Masmur 62 ayat 2 Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Dari ayat-ayat yang ditulis oleh Daud ini Kita akan belajar tentang Mendekat kepada Allah Mendekat kepada Allah Mendekat kepada Allah artinya Datang menghampiri Allah Bagaimana cara kita mendekat kepada Allah Ya kita datang menghampiri Allah Mengapa kita mendekat kepada Allah Mengapa kita menghampiri Allah Kita menghampiri Allah mendekat kepada Allah Karena kita tahu sama seperti Daud Hanya dekat Allah saja aku tenang Daud katakan demikian Jadi kita pun menghampiri Allah datang kepada Allah Karena kita tahu hanya dekat Allah saja Kita tenang Kata tenang disini berbicara tentang Perasaan dan keadaan hati yang tenang Hati yang tenang adalah hati yang tidak gelisah Hati yang tidak gelisah adalah hati yang tidak rusuh Hati yang tidak kacau Hati yang tidak ribut Hati yang aman Dan hati yang tentram Masmur Daud mengatakan Hanya dekat Allah saja aku tenang Apa yang dapat kita pelajari dari perkataan Daud ini Dari perkataan Daud ini Kita dapat pelajari bahwa Ketenangan yang diberikan Allah adalah spesial Ketenangan yang diberikan Allah adalah spesial Dikatakan dalam Masmur 62 Ayat yang kedua Hanya dekat Allah saja aku tenang Kata hanya disitu Itu berarti cuma Tidak ada yang lain Hanya Allah saja Artinya ketenangan yang diberikan oleh Allah Sangat spesial Kalau kita perhatikan tadi Ayat-ayat tadi Sebagai raja Seharusnya Daud merasa aman Merasa tentram Merasa tenang Kenapa? Karena ia memiliki segalanya Ia memiliki harta dan kekayaan yang melimpah Ia memiliki makanan dan pakaian yang mewah Ia memiliki tempat tinggal di istana Yang dijaga oleh para pengawal Bukankah itu harusnya membuat dia merasa aman Merasa tentram Dan merasa tenang Tapi raja Daud mengatakan Semuanya itu tidak membuatnya tenang Allah saja yang membuatnya tenang Tidak ada yang lain Itu yang dia katakan Ini membuktikan bahwa Ketenangan yang diberikan Allah Adalah spesial Spesial artinya khusus atau istimewa Ketenangan dari Allah spesial Karena bersumber dari dalam Yaitu dari dalam hati dan jiwa kita Ketenangan yang bersumber dari dalam Atau dari hati kita Dari jiwa kita Tidak dipengaruhi oleh situasi Apa yang ada di luar Atau yang ada di dunia ini Ketenangan yang bersumber dari dalam Yaitu dari Allah Akan membuat hati dan jiwa kita Merasa tenang Artinya tidak merasa gelisah Tidak rusuh Tidak kacau Tidak ribut Hati dan jiwa kita aman Hati dan jiwa kita Tetap tentram Sekalipun situasi di luar Atau di dunia ini Tidak berjalan seperti yang kita Pikirkan Tidak berjalan seperti yang kita Rasakan Dan tidak berjalan seperti Yang kita harapkan Tetapi Hati dan jiwa kita Tetap merasa tenang Sungguh sangat berbeda Dengan ketenangan yang bersumber Dari luar Atau dari dunia Jika situasi di luar Atau di dunia ini Tidak seperti yang kita harapkan Tidak seperti yang kita pikirkan Tidak seperti yang kita rasakan Maka situasi tersebut Akan membuat Hati dan jiwa kita Merasa gelisah Hati dan jiwa kita Merasa khawatir Hati dan jiwa kita Merasa takut Bahkan mungkin Tidak Tidurnya Jadi terganggu Tidak bisa nyenyak Makan gak enak Dan mungkin saja menyebabkan Kekuatan dan kesehatan kita Jadi terganggu juga Karena ketenangan itu Datangnya dari luar Bukan dari dalam hati Atau jiwa kita Dalam Matthew Pasal yang ke 11 E 29 Dikatakan begini Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut Dan rendah hati Dan jiwamu Akan mendapat ketenangan Jadi Ketenangan yang dari Tuhan Ketenangan yang dari Yesus Adalah ketenangan yang dari dalam Yaitu Dari dalam hati Dan jiwa kita Dan itu tidak dipengaruhi Oleh apa yang ada di luar Yohanes 14 E 27 Dikatakan Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku ku berikan Kepadamu Dan apa yang ku berikan Tidak seperti yang diberikan Oleh dunia Kepadamu Janganlah gelisah Dan gentar hatimu Jadi Ketenangan yang diberikan oleh Allah Damai sejahtera Tentram yang diberikan oleh Allah Tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini Kalau dunia goncang Hati kita Ikut goncang Itu ketenangan yang dari luar Tetapi Kalau ketenangan Yang dari dalam Dari dalam hati dan jiwa kita Apapun yang terjadi di luar kita Hati kita tetap Ketenang Itu datangnya dari mana Itu sumbernya Dari Allah Makanya Daud katakan Hanya dekat Allah saja Dia merasa tenang Jadi apa yang kita dapat pelajari Dari perkataan itu Kita belajar bahwa Ketenangan yang diberikan Allah Adalah spesial Yang kedua Yang dapat kita pelajari Dari perkataan Hanya dekat Allah saja Aku tenang adalah Itu berbicara tentang Hubungan dengan Allah Sangat menentukan Ketenangan Hati dan jiwa kita Hubungan dengan Allah Sangat menentukan Ketenangan kita Masmur 62 ayat 2 Dikatakan Hanya dekat Allah saja Aku tenang Kata dekat disini Berbicara tentang Jarak antara Allah Dengan seseorang Dikatakan Hanya dekat Dekat Allah saja Dikatakan Kata dekat disitu Berbicara tentang Jarak antara Allah dengan seseorang Jarak ini ditentukan Oleh suatu hubungan Dan hubungan seseorang Dengan Allah Akan sangat dekat Kalau ia Memiliki pengenalan Yang baik Akan Allah Hubungan yang dekat Akrab dengan Allah Inilah yang membuat Hati dan jiwa kita Hati dan jiwa seseorang Dipenuhi oleh Rasa damai Dan rasa tenang Kalau kita perhatikan Dalam situasi Pandemi Virus Corona Yang sedang kita hadapi Sekarang Tentu saja Kita akan Sangat berhati-hati Dan menjaga Jarak Dengan seseorang Yang tidak kita kenal Kita merasa Takut Kita merasa Khawatir Dan tidak tenang Jika kita dekat Dengan seseorang Yang tidak kita kenal Dalam situasi Yang kita hadapi sekarang Sebaliknya Kita akan merasa Tidak takut Kita akan merasa Tidak khawatir Kita akan merasa Tenang Jika kita dekat Dengan orang Yang sangat kita kenal Demikian juga lah Hubungan kita Dengan Allah Semakin kita Mengenal Allah Semakin dekat Hubungan kita Dengan Allah Dan itu akan Membuat kita Merasa aman Nyaman Dan tenang Karena kita tahu Allah menyertai kita Sekalipun kita Berada dalam situasi Yang tidak baik Masmur 23 Ayat 4 Dikatakan disana Sekalipun aku Berjalan dalam Lembah kekelaman Aku tidak takut Bahaya Sebab engkau Besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang Menghibur aku Luar biasa Dikatakan Sekalipun Daud Mengalami situasi Yang tidak baik Situasi yang Tidak enak Tetapi karena Dia mengenal Allah Hubungannya baik Dengan Allah Dikatakan Dia tahu Allah beserta Dengan dia Sehingga dia Tidak takut Bahaya Karena gada Tuhan Tongkat Tuhan Itulah yang akan Menghibur dia Artinya Itulah yang akan Memberikan dia Ketenangan Memberikan dia Rasa damai Rasa Tentram dalam Hidupnya Jadi Bapak ibu Sudara-sudari Yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Kita perhatikan Di sini Mengapa Daud katakan Hanya dekat Allah Dia merasa tenang Pelajaran apa Kita dapat Dari pelajaran tersebut Pelajaran tersebut Mengajarkan kita Bahwa ketenangan Yang diberikan Allah Adalah spesial Berbeda Dengan yang lain Dan yang kedua Berbicara dengan Hanya dekat Allah Saja aku tenang Itu mengajarkan kita Bahwa hubungan Dengan Allah Sangat menentukan Ketenangan Hati dan jiwa Kita Seperti dikatakan Dalam 1 Petrus 4 ayat 2 Supaya kita tenang Dikatakan Apa yang harus kita lakukan Kesudahan segala sesuatu Sudah dekat Karena itu Kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu Dapat berdoa Ingat Hubungan yang dekat Dengan Allah Akan menentukan Ketenangan kita Semakin kita Baik dengan Allah Semakin kita Mengenal Allah Maka kita semakin tenang Dalam hidup ini Dikatakan Dan untuk menjadi tenang Dikatakan Itu gak mudah Kita harus belajar Menguasai diri kita Dengan belajar Menguasai diri Kita akan menjadi tenang Dan ketika kita Menjadi tenang Dikatakan Kita jadi bisa dapat Berdoa Berdoa Dan kalau kita perhatikan Dalam firman Tuhan Dikatakan Doa orang benar Jika dengan yakin Didoakan sangat besar Kuasanya Yakobus 5 ayat 16 Karena itu Hendaklah Kamu saling Menganggu dosamu Dan saling Mendoakan Supaya kamu sembuh Doa orang benar Bila dengan yakin Didoakan Sangat besar Kuasanya Jadi Ketenangan itu Sangat berdampak Dalam hidup kita Jadi untuk menjadi tenang Kita harus belajar Untuk mengendalikan Menguasai diri kita Dengan cara apa Mendekat Kepada Allah Kesimpulannya Hari ini Mari kita belajar Untuk mendekat Kepada Allah Karena hanya Dikat Allah Saja kita tenang Ketenangan yang diberikan Allah sangat spesial Karena bersumber Dari dalam hati Dan jiwa kita Pengenalan yang baik Akan Allah Akan membuat kita Dekat dengan Allah Dengan demikian Membuat hati dan jiwa kita Menjadi tenang Dalam situasi apapun Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Tuhan Buat firmanmu Firmanmu Mengajarkan kami Supaya kami Dalam apapun Belajar untuk Mendekat Kepada Allah Dalam situasi Dan kondisi kami Kami mau belajar Mendekati Allah Dengan cara Menguasai diri kami Supaya kami Dapat berdoa Karena kami tahu Dengan berdoa Doa orang benar Sungguh besar Kuasanya Allah bersama kami Allah menyertai kami Sehingga kami Tidak takut dalam bahaya Karena Tuhan Berikan kami ketenangan Terima kasih Tuhan Buat saat ini Biarlah kami Bukan hanya mendengar firmanmu Tetapi kami Mau lakukan firmanmu Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan Pemimpin negara kami Presiden Wakil Presiden Semua menteri Semua yang memimpin Bangsa ini Beri mereka hikmat Beri mereka takut Akan Tuhan Beri mereka pengetahuan Untuk mengatasi Tuhan Yesus Untuk mengatasi Virus Corona yang sedang Melanda bangsa kami Biarlah mereka Memutus rantainya Dan beserta dengan Para medis Para dokter yang ada Beri mereka kekuatan Kesehatan Untuk menangani Masalah pergumulan Kesehatan yang ada Tuhan Berkati umat Tuhan Anak Tuhan Dimanapun berada Dan secara khusus Kami berdua Berkati JSS Tuhan Anak-anakmu Umatmu yang ada di JSS Berkati Tuhan Yesus Mereka Dalam keluarga mereka Dalam rumah tangga mereka Dalam usaha mereka Dalam pekerjaan mereka Dalam sekolah mereka Dalam aktivitas kegiatan mereka Berkati mereka Dengan kesehatan Kekuatan yang daripada Engkau Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Tuhan Yesus Terima kasih 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 Tuhan Yesus Ketika Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih.